Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gapus Pada kesempatan hari ini kita menerima kiriman induk yang dikembalikan oleh mitra pemenian ya Kita tidak sebut namanya Dan ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk mitra pemenian yang lain manakala mau mengembalikan induk ya Misalkan mau di, kan masih garansi, dikembalikan Dari 10 pasang, yang 3 belum bertelur, yang 7 sudah bertelur Kalau dikembalikan, tolong ya Packingnya yang bagus Kemudian pastikan boknya ini tidak bocor Karena bok yang kita kirim waktu saat kita mengirim ikan itu tidak bocor Jadi tolong, minta tolong untuk teman mitra pemenian, di cek dulu Kami juga akan memberikan garansi manakala Ikan yang dikembalikan itu ya dengan baik-baik ya, dirawat dengan baik-baik Tapi kalau ikan yang dilihat saat ini datang ini, ini pertama kondisi kolboknya bocor Kemudian ikannya mati Ikannya mati Jadi tolong diperhatikan lah ya, jangan asal-asal ya Bagaimana mau usaha Anda itu bisa, bisa bagus Bagaimana teman-teman mau bisa maju atau mau bisa sukses Kalau dengan ikan saja yang Anda pelihara, yang Anda ingin harapkan hasilnya saja Anda tidak mau memperhatikan, tidak menyayanginya Kemudian dilihat dari ikan yang mati ini kan penuh luka Nah kalau luka di bagian kepala bawah ini, saat dia sudah ditampung di kolam Induh Ya sudah dua bulan lebih Kemudian ikannya kurus, besar kepala, ikannya sombong Nah ini ikan ini tidak pernah dikasih makan atau bagaimana kan kurang tahu ya Pastinya tetap kurang makannya Karena besar kepalanya daripada badannya Ini tolong diperhatikan lah, jadi kalau Anda mau mengembalikan Garansi itu tidak seperti ini Ya, jadi kalau Anda mengembalikan dalam kondisi sudah mati Bahkan ini sepertinya kalau Ya, kalau matinya ini mungkin sudah dari awal datang sudah mati Dari pengiriman itu sudah mulai sekarat saya yakin Karena sudah berbau busuk ya Padahal ini, ikan ini kan belum ada 10 jam perjalanan Nah ikan yang masih barusan mati juga dilihat Nah, dilihat ada luka-luka di bagian perut Nah ini menandakan bahwa Saat ikan ini di kolam pemeliharaan itu tidak dirawat dengan sebaik mungkin Kalau memang kolam ini tidak bagus Nah, ini tidak bertahan sampai 2 bulan Ini sepertinya ditampung dulu Ya, sementara waktu dulu Beberapa saat di kolam yang tidak bagus Sehingga semuanya luka Bagian perut, bagian bawah itu berhubungan dengan Lantai kolamnya Kalau dia sejak awal sudah tidak bagus kolamnya Ini pasti ya Tidak akan bisa bertahan sampai 2 bulan Tetapi ini merahnya merah luka baru Ya, lukanya luka baru Jadi di styrofoam ini tidak akan berdampak separah itu Ya Karena kami sudah packingkan ini sudah cukup lama Ngirim ikan itu lebih dari 17 tahun kita ngurusi ikan Pengiriman ikan Jadi Sudah sangat Hafal terus ya Resiko-resiko Yang terjadi pada saat ikan dikirim Ini kami mengharap ya Menghimbau kepada semua mitra Ya, kita bekerja sama yang baik Ya Kalau Anda bermitra dengan kami Dengan perusahaan Bermitra yang baik Termasuk juga nanti Anda mendapatkan Garansi juga Tolong diperhatikan dalam proses pengembalian ya Jangan asal-asalan ya Kalau mau dikembalikan Kembalikan Ditukar Garansi Tetapi tolong Diperhatikan yang baik Ya Terutama kondisi book packingnya Kalau memang rusak ya Diganti ya Jangan menggunakan book yang sudah rusak ya Karena disana kan Di tempat bapak Kita nggak tahu Saat Buka kemudian Geletak-geletak Taruh di mana Sehingga ada yang pecah Itu kan Ya Tolong untuk diperhatikan Kepada semua mitra Pemenihan Dimanapun Anda berada Ya Kalau seperti ini Ma'on maaf ya Kami tidak memberikan garansi Kita akan menukar induknya Karena memang dari proses packing awalnya Sudah tidak Standar Dan tidak Memenuhi syarat Agar ke depannya nanti Menjadikan pembelajaran Buat teman-teman mitra pemenihan Yang ingin Mengembalikan induk Terkait dengan masalah garansi Baik teman-teman Ini Himbawan kepada semua mitra pemenihan Agar Bisa memperhatikan Packing ke depannya Ya Saat mengirim induk ke sini Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya